Pada tahun ini hari raya Idul Adha jatuh pada minggu 10 Juli 2022. Idul Adha merupakan kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Apa yang dialami Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat itu menjadi sejarah perayaan Idul Adha. Diketahui kala itu Nabi Ibrahim belum juga memiliki keturunan setelah bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah. Sarah kemudian mempersilahkan suaminya untuk menikah dengan Siti Hajar yang merupakan pembantu di keluarga Ibrahim. Dari pernikahannya dengan Hajar Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail menikmati masa kanak-kanaknya dan sangat disayangi ayahnya. Namun pada suatu ketika, tepatnya pada malam ke-8 Julhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi didatangi seseorang yang membawa pesan dari Tuhan. Pesan itu berisi perintah untuk menyembeli anaknya dan tak lain ke dalam Ismail. Pada mimpi yang kedua yaitu tanggal 9 Julhijjah, Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa perintah tersebut memang berasal dari Allah. Tanggal itulah yang dipernyati umat Islam dengan kuasa hari Arafah atau hari pengetahuan. Lalu pada tanggal 10 Julhijjah, Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk dikurbankan. Ismail pun bersedia dikurbankan karena meyakini bahwa perintah itu datangnya dari Allah. Selama di perjalanan, Nabi Ibrahim dan Hajar dipisahkan di ganggu setan yang ingin menggagalkan rencana tersebut. Tak hanya itu saja saat Nabi Ibrahim ingin menyembeli putranya, tiba-tiba parang yang sudah ditajamkan menjadi tumpul. Terungkap bahwa apa yang diperintahkan Allah tersebut adalah ujian untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana cinta dan ketaatan mereka terhadap penciptanya. Karena melihat ketaatan keduanya, Allah kemudian menebusnya dengan meminta Nabi Ibrahim menyembeli seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.